Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan sadis pria di Bakan Peti beberapa waktu yang lalu. Diketahui motif pelaku melakukan aksi tersebut karena emosi melihat korban mengkoda istri pelaku. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Devi Musti Kalana, 42 tahun, warga RT19 Bakan Peti, Kejamatan Alambarajo. Pelakunya ialah Varendi Lasandi yang merupakan tetangga korban. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena cemburu korban yang diketahui berstatus tudai itu kerap menggoda istrinya. Puncaknya pada Rabu 26 Oktober 2022, korban kepergok saat berada di rumah pelaku tengah bersama istrinya. Emosinya pun memuncak sehingga terjadi bagu hantam antara pelaku dan korban. Hingga pada akhirnya pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam dan diakhiri dengan menghabisi nyawa korban dengan menggunakan batu pato. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, pelaku diamankan di Desa Karang Ringin, Kejamatan Lawangwetan, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan pada 17 November lalu. Pasca kejadian pelaku diketahui kabur bersama istri dan dua orang anaknya. Untuk motifnya sendiri dari hasil pemeriksaan penyidikan cenduru, karena untuk istri pelaku ini sering diganggu oleh korban. Untuk pelaku inisial atas nama FL umur 33 tahun, pekerjaan daripada pelaku adalah buruh hari yang lepas di Kecamatan Alambar itu. Sudah kenal, sudah lama kenal. Bahkan pelaku dan korban ini merupakan tetangga. Yang dilihat sebelum kejadian, memang beberapa hari sebelum kejadian, itu si korban sering mendekati istri daripada pelaku. Sekilas jemurung, dah hilang, emosi memuncak. Saya pertama sekali, saya pacok korban secara spontan. Lalu saya duel dengan korban. Lalu saya diterajang korban. Saya tersyukur di sebuah batu, batu-batuk. Kemudian batu-batuk dipukul di kepala korban? Batu-batuk itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Si korban mengganggu istri saya dengan mebaknya-megang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan rumah. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!